Memiliki waktu libur di tengah padatnya jadwal pekerjaan di dunia entertainment yang sangat padat memang merupakan hal yang sangat langka bagi Ayu Ting Ting. Oleh karenanya wanita berusia 23 tahun tersebut pun tak ingin menyianyikan waktu senggangnya dan mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya dengan melakukan quality time bersama keluarga dan tentunya sang putri tercinta Bilkis Kumaira Razak. Seperti beberapa waktu lalu, Ayu Ting Ting terlihat mengajak sang putri menonton sebuah film di bioskop 3 dimensi untuk yang pertama kalinya. Tonton, Jungle Book tadi ajak Bilkis, ibu, ayah, Siva, saudara saya sama route manager saya firman. Seru, keren, tegang, terus lucu, terus ngagetin, ya pokoknya campuran dulu deh tapi keren banget. Iya, pertama kali, pertama kali pakai gajak. Karena saya kalau ngajak dia nonton gak pernah pakai gajak mati 3D, nonton yang biasa gitu. Jadi gak yang pakai gajak. Karena saya pikirnya kan nyamai anak-anak gak betah, apalagi anak sumuran Bilkis kan belum ngerti banget kah. Tapi dia, so far sih tadi dia nikmatinya. Merasakan sensasi pengalaman menonton film berformat 3 dimensi untuk yang pertama kalinya? Lalu bagaimanakah respon sang putri? Apakah Bilkis tidak merasa takut dengan kualitas gambar 3 dimensi yang seakan nyata? Enggak, 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 enggak takut sama sekali dia. Nonton, dia nonton. Nonton dia, kan tadi kan 3D jadi pakai kacamata. Terus dia mau nonton hampir setengah jam lah dia pakai kacamata, sisanya dia gak pakai kacamata. Duduk sampe make uplepon gitu, woh, 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 woh gitu. Dia kaget, mungkin mau ngomong tapi mungkin dia gak ngerti kali ya. Kan kalau pakai 3D itu kan seakan-akan kayak beneran nyala gitu. Ya makanya tadi ekspresinya dia cuma gitu doang, woh, 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 woh. Gitu-gitu doang, dia kan duduk di samping saya tadi. Duduk sendiri lagi. Keputusan Ayu Ting-Ting untuk mengajak Bilkis menonton film ke bioskop rupanya tidak hanya sekedar bertujuan untuk refreshing dan iberan semata, melainkan juga sebagai bentuk edukasi yang diberikan Ayu Ting-Ting untuk sang putri tercinta. Ya tergantung kalau misalnya ada film. Saya kan suka ngecek-ngecek film tuh kalau ada film-film anak ya. Ini terus kayak kemarin-kemarin dari ya pokoknya ya ini anak-anak lah pasti saya ajak nonton. Ceritanya bagus, gambarnya bagus, momennya juga bagus. Dan ini kan buat pelajaran juga buat Bilkis. Maksudnya kenalan hewan gitu macam-macam. Ini kan di hutan, jadi banyak banget hewan-hewannya tadi. Kita nggak tahu sampai kita lihat.